Shalom selamat pagi, mari awali hari ini dengan semangat baru, dengan mendengarkan Renungan Pagi. Minggu 1 September 2024, Sahabat Paling Sejati, Lukas 18 ayat 13, Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dengan hati nurani yang sadar, banyak orang telah mengalami penderitaan tubuh sebagai akibat dari pelanggaran mereka yang terus-menerus sekarang berseru, Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini, jadikanlah aku anakmu. Pada saat itulah, pendeta yang kuat dalam iman harus siap untuk mengatakan kepada orang yang menderita itu bahwa Ada harapan bagi orang yang bertobat bahwa setiap orang yang merindukan pertolongan dan penerimaan dapat menemukan kelepasan dan kedamaian di dalam Yesus. Pendeta yang dengan kelembutan dan kasih membawa injil kepada orang yang menderita dan yang sangat membutuhkan kabar pengharapan itu adalah juru bicara dari dia yang telah menyerahkan dirinya untuk manusia. Pada saat pendeta mengucapkan kata-kata yang bermanfaat dan tepat dan mendoakan orang yang terbaring di tempat tidur penderitaan, Tuhan akan berbicara melalui bibirnya. Hati dapat terjangkau, umat manusia dihubungkan dengan keilahian. Pendeta harus memahami melalui pengalaman bahwa kuasa yang menenangkan dari kasih karunia Kristus dapat membawa kesehatan, kedamaian, dan sukacita yang penuh. Hamba Tuhan seharusnya mengetahui bahwa Kristuslah yang telah mengundang orang yang letih dan berbeban berat itu untuk datang kepadanya dan mendapatkan ketenangan. Biarlah pendeta tidak pernah lupa bahwa kehadiran juru selamat yang penuh kasih terus-menerus mengelilingi setiap hamba Tuhan yang ditahbiskan oleh Tuhan untuk memberi berkat rohani. Apabila hal ini diingat, maka akan diberikan vitalitas pada iman dan kesungguhan permohonannya. Kemudian, kepada mereka yang meminta pertolongan, hamba Tuhan dapat menyatakan kuasa yang memberi kesehatan yang berasal dari kebenaran Allah. Hamba Tuhan dapat berbicara tentang pekerjaan penyembuhan yang dilakukan oleh Kristus dan mengarahkan pikiran orang sakit itu kepadanya sebagai tabib yang agung, yang adalah terangir dan hidup, serta penghiburan dan kedamaian. Hamba Tuhan dapat mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak perlu putus asa karena juru selamat mengasihi mereka, dan bahwa jika mereka menyerahkan diri kepadanya, mereka akan memiliki kasihnya, kasih karunianya, dan puasa pemeliharaannya. Biarlah hamba Tuhan mendesak mereka untuk bergantung pada janji-janji Tuhan karena mengetahui bahwa dia yang telah memberikan janji-janji ini adalah sahabat kita yang paling baik dan paling sejati. Pada saat hamba Tuhan berupaya mengarahkan pikiran orang sakit itu ke atas surga, maka ia akan dapati bahwa pikiran tentang simpati yang lembut dari Yesus akan dapat memberikan penyembuhan dan ketenangan kepada orang sakit itu. Gospel Workers 213-214 Mari renungkan lebih dalam lagi. Persahabatan yang baik membutuhkan waktu dan perhatian, berbagi dan peduli. Seberapa baikkah persahabatan saya dengan Yesus? Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkatmu yang selalu melimpa dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan yang selalu engkau berikan, sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang diberkati dan nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan pada kami semua. Saat ini ya Tuhan kami akan memulaikan aktivitas kami di hari ini. Tuhan biarlah engkau menyertai kami semua dan segala sesuatu yang telah kami rencanakan, biarlah ya Tuhan boleh jadi untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Menyertai kami semua ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silahkan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Dan follow kami di Instagram dan Facebook at Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua, sampai jumpa esok hari. Terima kasih telah menonton!